yang kedua saya melihat di internet Ustaz Adi termasuk Wahhabi apa itu Wahhabi Ustaz? baik tadi yang selanjutnya Wahhabi baik Wahhabi saya pikir anda lebih baik bertanya pada orang yang membuat kalimat itu Ustaz Adi disebut Wahhabi siapa sebenarnya Wahhabi? sebetulnya tanyakan pada orang yang bikin jangan-jangan dia lebih paham kan tentang kalimat itu saya juga mengerti apa yang dimaksud Wahhabi yang disebutkan disitu apa yang dimaksudkan karena Wahhabi itu kan Wahhab ditambah yang ikut kepada Wahhab kalimat Wahhabi itu bisa umum loh satu sifat Allah Allah Al-Wahhab wahhab itu artinya pemberi sesuatu yang sudah dipandang sebagai orang untuk memberikannya orang mengatuhi ini anda di mana-mana mungkin punya keturunan ini susah dan sebagainya Masya'Allah maka anda mohon kepada Allah ya Allah orang mengatakan sedangkan mohon kepada Allah yang tanpa batas maka anda katakan Wahhab sifatnya kemudian permohonannya disebut dengan Sifat yang disebut dengan jadi kalau misalnya anda menyebutkan Wahhab kemudian anda ingin ikuti sifat-sifat teladan di dalamnya maka muncul kalimat ditambah ya nisbah di ujungnya i i maka anda katakan Wahhabi i meniru keteladanan sifat-sifat Allah yang katakan berarti mengikuti pendapat-pendapat yang dimaksudkan siapa Wahhab yang disini saya gak ngerti siapa gitu kan ya karena diantara yang pendirian alatul ulama pun Syekh Abdullah Wahhab hati-hati Abu Wahhab Hasbullah maaf Wahhab Hasbullah Syekh Wahhab Hasbullah Wahhab juga namanya hati-hati gitu kan banyak Wahhab disini murid-murid para ulama dulu ada juga Muhammad bin Abdul Wahhab ada bukan yang partnernya mendirikan King Saud yang mendirikan Saudi Arabia sebelumnya sudah ada Muhammad bin Abdul Wahhab ada juga yang Abdul Wahhab yang lain ada yang Muhammad bin Abdul Wahhab yang berpartner dengan King Saud mendirikan Saudi Arabia saya tidak tahu mana yang dimaksudkan kalau antum maksudkan misalnya yang mendirikan Saudi Arabia saya bukan bagian dari itu bukan bagian dari itu karena saya bukan pengikut beliau saya juga tidak sejaman dengan beliau dan tidak tahu siapa beliau jadi perjelas kepada yang membuat status apa yang dimaksudkan dengan itu jangan-jangan yang bikin kalimat itu pun gak ngerti apa isinya gitu kan hanya bikin rame-ramean aja tulis begini tulis begitu ya biasa itu bagian dari pemanis kehidupan dan yang seperti itu gak usah banyak dipikirin buang-buang waktu buang-buang waktu selesai jadi kalau Anda ngaji dengan siapapun ada manfaat silahkan ambil tidak ada manfaat tinggalkan saya tidak pernah Anda mengajarkan sesuatu pertama untuk membuat kelompok saya hanya ingin mengajarkan di Quran seperti ini di sunnah seperti ini kalau menurut Anda baik silahkan ambil kalau tidak baik tinggalkan pendapat saya ambil pendapat saya kenapa kamu begini kata Ustadz Adi ah tidak Al-Quran jangan sibukkan diri kita untuk membahas sesuatu yang tidak penting yang gak ada nilainya yang bahkan hanya menghadirkan dosa dalam kehidupan ngapain saling celah saling tuduh yang Anda pun gak ngerti dengan tuduhannya tinggalkan yang seperti itu karena tidak banyak manfaat insya Allah siapapun ulama yang baik-baik saya akan ambil kebaikan-kebaikannya kalau tidak sependapat kita simpan sebagai bagian dari penghormatan ya itu saja selamat menikmati